Halo, co-friend. Diketahui produksi sarung tangan setiap minggunya bertambah dengan jumlah yang tetap. Jika jumlah produksi sarung tangan sampai minggu ke-5 adalah 1.250 pasang, dan jumlah produksi sampai minggu ke-10 adalah 3.125 pasang, maka tentukan jumlah produksi sarung tangan sampai minggu ke-20. Nah, soal ini berkaitan dengan barisan aritematika, karena produksi sarung tangan setiap minggunya bertambah dengan jumlah yang tetap. Sehingga produksi sarung tangan setiap minggunya ini membentuk barisan aritematika, karena bertambah dengan jumlah yang tetap. Nah, karena ini merupakan barisan aritematika, maka di sini kita perlu ingat untuk rumus dari suku ke-N barisan aritematika, maka sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Jadi, N ini adalah banyaknya suku ke-N, kemudian A adalah suku awal U1, B adalah beda atau selisih. Kemudian SN ini adalah untuk mencari jumlah N suku pertama dari deret aritematika, di mana N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali dengan B. Nah, di sini diketahui jika jumlah produksi sarung tangan sampai minggu ke-5. Jadi, jika kita jumlahkan minggu pertama, kita simbolkan minggu pertama adalah U1 ya. Jadi, minggu pertama U1, minggu ke-2 U2, minggu ke-3 U3, kemudian U4, lalu U5. Ini jika kita jumlahkan, kita jumlahkan, maka sama dengan 1250 pasang. Nah, penjumlahan U1 sampai dengan U5 itu sama dengan S5. Jadi, S5-nya ini sama dengan 1250. Kemudian, diketahui juga jumlah produksi sampai minggu ke-10, itu 3125 pasang. Berarti, jumlah produksi sampai minggu ke-10. Berarti, dari U1, dari minggu pertama, kita jumlahkan sampai minggu ke-10, itu sama dengan 3125. Berarti S10. S10-nya adalah 3125. Nah, di sini kita cari nilai A dan B-nya ya, suku awal dan beda atau selisih. Untuk mencari jumlah produksi sarung tangan sampai minggu ke-20. Berarti, kita mencari S20. Nah, dari S5, kita gunakan rumus SN ini, maka S5 itu sama dengan N per 2, berarti 5 per 2 dikali 2A ditambah dengan N-1. N-nya adalah 5, berarti 4B. Maka, ini S5-nya adalah 1250. Sama dengan 2A ditambah 4B. Ini dapat kita sederhanakan. Ini 1, kemudian ini 2. Berarti, 5 dikali A plus 2B. Atau 1250 sama dengan 5A plus 10B. Kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian, untuk S10-nya. Di sini S10 berarti sama dengan 10 per 2 dikali 2A ditambah 10 dikurang 1, yaitu 9. 9B. Maka, sama dengan 10 dikali 2 adalah 5, berarti 5 dikali dengan 2A plus 9B. Nah, S10-nya adalah 3125. Maka, 3125 itu sama dengan 5A. 5 dikali 2 adalah 10, ya. 10A ditambah dengan 45B. Kita dapat persamaan yang kedua. Kemudian, kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, kita akan eliminasi. Di sini kita akan eliminasi A-nya. Jadi, kita samakan terlebih dahulu. Kita kalikan dengan 2. Di sini kita kalikan dengan 1. Sehingga, yaitu 1250 itu menjadi 2500 sama dengan 5A. 10A ditambah dengan 20B. Kemudian, 3125 sama dengan 10A ditambah dengan 45B. Nah, maka kita kurangkan habis-habis. Maka, di sini min 625 sama dengan yaitu min 25B. Berarti B-nya sama dengan min 625 dibagi dengan min 25. Berarti B-nya adalah 25B. Bedanya adalah 25B. Kemudian, kita cari A-nya. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Maka, 1250 sama dengan 5A ditambah dengan 10B. B-nya adalah 25B. Berarti, 1250 sama dengan 5A ditambah dengan 250B. Maka, 1000 itu sama dengan 5A. Berarti, A-nya itu sama dengan 1000 dibagi dengan 5. Yaitu, 200. Nah, A-nya kita sudah dapat. Kemudian, kita cari adalah S20. Jumlah produksi sarung tangan sampai minggu ke-20. Berarti, S20 yang kita cari. Sehingga, S20-nya sama dengan 20 dibagi dengan 2. Kemudian, dikali 2. Dikali A-nya. A-nya adalah 200. Ditambah 20 kurang 1 ya. 19. Dikali dengan B-nya adalah 25. Maka, 10 dikali dengan 400. Ditambah dengan 19 dikali 25. Maka, ditambah dengan 475. Sehingga, sama dengan 10 dikali dengan 875. Yaitu, 8750 pasang. Maka, inilah jawabannya. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di sepulsi向ap. selamat menikmati